Intro Doa Feby Rastanti setelah menikah dengan Derajat Jumantara Semoga Allah menjaga pernikahan kita, Mas Dio Feby Rastanti kini telah memiliki titel baru, yakni sebagai nyonya Derajat Jumantara Keduanya telah menjalani akad nikah di Detribata Hotel dan Convention Center, Jakarta Selatan Pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024 Momen bahagia ini dibagikan sang pengantin wanita lewat akun media sosialnya Feby membagikan foto bersama Derajat Jumantara Memamerkan cincin kawin dan buku nikah dengan wajah semringah Keduanya mengenakan pakaian pengantin bernuansa putih Dan Feby tampak cantik dengan mengenakan siger di kepala Dalam unggahannya, sebaris doa singkat penuh makna disampaikan Dan bintang sinetron malaikat cinta ini dalam caption unggahannya Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga dan meridai pernikahan kita ya Mas Dio Tulisnya, sambil menyelipkan emotikon tangan yang membentuk simbol jantung Prosesi ijab kabul penikahan Feby Rastanti terungkap di lini masa TikTok Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan Febriani Hasan binti almarhum Bapak Dani Walinya Rizal Honando telah mewakili sebelumnya dan sudah kami ucapkan Ungkap penghulu yang menikahkan Feby dan Derajat dalam sebuah video yang diunggah akun Ad Febis garis bawah Palembangov Dalam ijab kabul tersebut juga terungkap bahwa mas kawin yang diberikan Derajat antara lain logam mulia Seberat 9 gram dan uang 900 dolar Amerika serta uang rupiah sebesar 2024 Jumlah tersebut menandakan tanggal dan tahun pernikahan mereka Sementara itu, di kolom komentar para rekan dan sahabat yang berasal dari dunia keartisan Ramai memberikan selamat untuk pasangan suami istri yang menempuh hidup baru Alhamdulillah, miscaya menjadi keluarga Samawa, tulis Fena Melinda Tisabiani menulis, si wu tonait Selamat kak Feby dan suami Caca Frederica mengaminkan dengan menyatakan Amin ya Rab bahagia selalu sik Melanie Putri menambahkan Masya Allah adik-adik aku Bahagia selalu Aku sayang kalian